Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kawan dalam channel energi terbarukan baik teman kami langsung saja ya saya kemarin sudah membuat video juga tentang tester lampu LED ya kali ini teman ini adalah alatnya ya alat testernya dimana alat tersebut akan mendeteksi dari lampu LED berapa volt dan masih hidup atau sudah mati jadi alat kemudian ini sangat sederhana sekali ya teman cara membuatnya saya akan menerangkan untuk bagian-bagian dari alat tester lampu LED untuk yang pertama ini adalah power supply temennya power supply ini saya memakai dengan 9 volt 9 volt untuk power supply ini ya sembarang ya temen ada yang lima volt juga bisa yang dari USB itu atau mungkin charger HP itu bisa juga 5 volt bisa yang untuk 12 volt juga bisa ya sembarang terserah kita karena dari voltase itu akan mengukur dari tinggi dan rendahnya voltase dari lampu LED temen ini adalah power supply yang kedua yang kedua bagian kedua adalah bagian step up ini step up step up ini adalah untuk menaikkan voltase ya menaikkan voltase dari 9 volt ke 30 ya sembarang di atas 9 volt tentunya tentunya data 9 volt temen saya mengukur di ukuran di 28 volt bisa 30 juga bisa tergantung keinginan kita karena LED itu bisa untuk mengukur kalau misalnya LED seri di seri berapa jumlahnya berapa nanti akan bisa diukur dari voltase LED nya untuk yang kedua ini adalah tadi apa ya temen step up ya step up ini step up nya kemudian yang ketiga adalah voltmeter nah ini adalah voltmeter ya temennya voltmeter dengan kabel yang tiga ya ada tiga kabel disini ada kabel disini ada hitam ada merah dan ada kuning atau mungkin biasanya kadang-kadang juga putih ada hitam kuning dan putih nah ini teman kemudian yang keempat adalah ada resistor teman di sini saya bungkus ya ini adalah resistor ya ini saya gunakan tiga k3 temen jadi ada 11 kilo saya buat yang terparal ada 3 biji disini ada di dalam sini atau mungkin ya dua kilo juga bisa atau tiga kilo juga bisa untuk resistornya ya resistor disini nah itu saja teman untuk komponen dari tester ini ya komponen jadi pertama adalah power supply yang kedua adalah step up yang ketiga adalah voltmeter ini untuk mendeteksi voltase dari LED nya yang keempat adalah resistor bisa pakai 2k2 atau 3k juga bisa teman resistornya jadi di rangkaiannya dari sini teman ini keluar output ini langsung dimasukkan ke input dari Hai step up input dari step up ini ada plus dan ini ada yang main sebelah sini kemudian untuk indikator LED ini ada merah sama hitam langsung diparalel disini aja teman yang merah kasih plus yang main dikasih yang main dikasih yang main dikasih hitam yang main dikasih hitam disini ya main dikasih hitam ya nah kemudian untuk yang di sini teman yang ini kita langsung ke untuk probe nya teman ya untuk probe ditaruh yang merah kasih yang output dari step up yang hitam kasih negatif dari step up ini nanti untuk ngecek ke LED nya nah kemudian karena yang ini taruh dimana teman yang yang kuning yang kuning adalah nanti dikasih resistor teman dikasih resistor terus dikonekkan ke ini bagian yang positif jadi nanti untuk mendeteksi dari voltasenya nah kita akan coba untuk mengetes ya yang kemarin sudah di coba yang untuk mengetes saya akan coba lagi untuk mengetesnya kita tancapin dari sini teman nah ini voltasenya menemukan 27,7 ya 27,7 volt ini adalah LED nya kita coba untuk mengetes dari salah satu lampu LED sebelum melanjutkan video teman kita ngetes dulu biar nggak oleng mantap langsung kita coba untuk lampu LED sini teman-teman ya kita cek satu ini ada berapa volt ya kita lihat dari indikator dari sini teman-teman ya aduh ini lepas indikator dari sini teman-teman 15,9 dipastikan ini adalah satu lampu LED ini adalah 16 volt itu satu LED ini adalah 16 volt disusun ada seri dan paralelnya nah itu salah satu kita coba yang satu lagi teman-teman ini ada berapa volt kalau nggak nyala kita coba dibalik kalau nggak nyala berarti sudah mati teman-teman nah ini menyala ini itu menyala ya dilihat dari indikator dari salah canggih tadi 2,62 ini saya pastikan ini satu lampunya adalah 3 volt yang 3 volt yang ini adalah 16 volt baik teman demikian saya kelumi tentang tester lampu LED ya salah canggih menghilangkan bagian-bagiannya nanti di lain video akan saya buat skemanya teman-teman biar bisa memahami dari bagian-bagian dari tester lampu LED terima kasih sampai jumpa pada video berikutnya salam energi terbarukan assalamualaikum warahmatullah wabarokat assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh is